Oke teman-teman, setelah di video sebelumnya kita membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan kegawat daruratan pada bayi sehingga bayi baru lahir membutuhkan resusitasi neonatus. Selanjutnya kita akan membahas tentang resusitasi. Jadi resusitasi adalah tindakan darurat atau tindakan darurat, kegawat daruratan sebagai suatu usaha untuk mengembalikan keadaan henti nafas atau henti jantung ke fungsi optimal guna mencegah kematian biologis. Jadi ketika terjadi henti nafas, henti jantung, atau pernafasan yang sangat berat, maka kita akan melakukan resusitasi. Jadi apa yang kita lakukan atau segala usaha untuk mengembalikan fungsi pernafasan pada bayi baru lahir, kemudian peredaran darah, dan otak yang terhenti atau terganggu sedemikian rupa agar terjadi normal kembali. Jadi dengan resusitasi ini, kita bisa mencegah kecacatan dan kematian pada bayi. Tujuannya apa resusitasi? Pertama, memberikan ventilasi yang adekuat, jadi memberikan pernafasan yang adekuat. Jadi bayi henti nafas, maka kita bantu pernafasannya. Kemudian semakin cepat kita melakukan dengan tepat, maka akan membatasi kerusakan otak. Beda dengan kita, respon timenya tidak cepat nih. Wah ini bayinya nggak nangis? Kita apa kan? Dia tanya dulu, tanya dulu. Karena kita belum ada keterampilan atau ilmu, jadi akan menyebabkan keterlambatan. Nah keterlambatan ini akan menyebabkan kerusakan otak. Kemudian tujuan yang ketiga, pemberian oksigen dan curah jantung yang cukup untuk menyalurkan oksigen kepada otak, jantung, dan alat-alat kita lainnya. Jadi pada bayi dengan henti nafas saja, kita melakukan ventilasi. Kemudian pada bayi yang henti nafas dan henti jantung, atau jantungnya kurang adekuat, jadi untuk kurang dari 60, untuk pada sesi yang ketiga, jadi ada penilaian 30 menit pertama, kedua, ketiga, maka dia perlu dilakukan kompresi. Jadi bantuan kompresi untuk menyalurkan oksigen ke otak. Jadi ketika kita lakukan ventilasi saja, oksigennya cukup, tapi oksigennya tidak sampai otak. Maka bisa terjadi kerusakan pada otak, jantung, dan organ-organ yang lain. Kemudian resusitasi ini, tujuan yang lain adalah memulai atau mempertahankan kehidupan ekstrauterin. Jadi bayi baru lahir ini, dia kan adaptasinya luar biasa ya. Dari dia tidak bernafas di dalam perut ibunya, janin itu tidak bernafas. Jadi paru-parunya itu penuh dengan cairan, tidak digunakan paru-parunya. Dia, janin ini mendapatkan oksigen dan makanan dari ibunya, lewat placenta. Jadi dia tidak perlu mencari oksigen sendiri, nutrisi sendiri. Jadi saluran pernafasan, saluran pencernaan masih belum berfungsi. Jadi ketika dia baru lahir, dia langsung harus berusaha untuk mencari oksigen sendiri. Jadi kita ketika bayi bisa melakukan adaptasi, oke. Tapi ketika tidak bisa, dilakukan resusitasi untuk mempertahankan atau memulai kehidupan ekstrauterin. Jadi rangsangan kita yang mungkin rangsangannya sederhana membuat bayi menangis itu sangat manfaat sekali untuk bayi untuk memulai kehidupan ekstrauterinnya. Jadi kadang dia perlu dirangsang. Tapi kadang ada yang dirangsang pun tidak cukup untuk membantu memulai kehidupan ekstrauterin, harus dilakukan langkah-langkah yang lebih lengkap lagi. Kemudian sebelum lahir, oksigen janin berasal dari darah ibu melewati placenta. Jadi janinnya tidak perlu mencari oksigen. Jadi paru-paru janin tidak berfungsi, alveolinya ini berisi cairannya. Jadi alveoli seperti balon-balon di paru-paru bayi ini isinya cairan. Kalau kita kan isinya udara ya. Kemudian setelah lahir, placentanya dipotong. Kemudian darah dari ibu tidak ada yang ke bayi lagi. Maka bayi bergantung pada paru-paru bayi. Jadi bayinya lahir, sudah nangis nih. Kemudian dipotong. Jadi dia placentanya dipotong, dia bisa bernafas sendiri. Karena dia sudah menangis, dia sudah bernafas. Kok bayinya lahir nih, tidak nangis? Placentanya dipotong tidak? Ya dipotong tetap juga. Placentanya dipotong, bayinya diletakkan di meja resusitasi. Kemudian dilakukan resusitasi agar bayinya bisa bernafas. Kemudian bayi, ini sudah intinya setelah bayi lahir, placenta dipotong. Karena dipotong tidak dipotong, nanti placentanya akan lepas ya. Jadi bayi harus bergantung pada paru-paru bayi dia sendiri. Jadi sebelumnya dia tidak dipakai, setelah lahir harus langsung digunakan. Kemudian dia harus mendapatkan oksigen untuk diabsorpsi, dibawa ke seluruh tubuh bayi. Jadi langsung paru-paru ini tugasnya langsung berat nih lahir. Tugasnya langsung berat dalam hitungan detik. Jadi cairan paru yang dalam alfeoli ini harus dikeluarkan, sisa-sisanya harus diserap. Jadi paru-paru ini harapannya dia tidak ada cairan lagi. Jadi yang tadinya banyak, dikeluarkan, kemudian ketika masih ada sedikit diserap oleh paru-paru. Kemudian paru-paru ini harus bersih dari cairan, kemudian harus terisi udara dengan bayi. Gini, kalau menangiskan dia harus mengeluarkan nafas dulu. Dia menarik nafas dulu. Jadi ini ketika bayi keluar kan paru-paru, kalau lewat vagina paru-parunya terperas ya. Ini alfeolinya terperas, cairannya keluar, bayinya mau nangis, tarik nafas dulu. Seperti itu. Jadi kenapa kalau bayi nangis itu pasti nafasnya bagus, karena sebelum nangis itu dia pasti tarik nafas dulu. Coba kita nangis tanpa menaik nafas. Jadi nggak mungkin kan berhenti nangis kita. Jadi kita harus tarik nafas. Jadi lebih keras nangisnya. Jadi kalau bayinya nangis keras, jadi otomatis kita menilai, oh ini bayinya pasti bernafas. Karena nggak mungkin bayi menangis tanpa bernafas. Kemudian cairan pada alfeoli ini diserap oleh pembuluh limpa paru, digantikan oleh udara. Jadi selain dibuang, masih ada cairan sisa yang harus diserap oleh paru-paru. Kemudian arteri umbilikalis kontriksi. Kemudian arteri dan vena umbilikalis menutup ketika tali pusat dijepit. Jadi ketika bayi keluar, tali pusatnya dijepit, tidak ada adiran darah, maka arteri umbilikalis, arteri yang diumbilikal atau dibudel di tali pusat ini, dia akan mengecil, konstriksi. Kemudian arteri dan vena umbilikalis juga menutup. Jadi menutup ya. Kemudian pembuluh-pembuluh darah paru, relaksasi. Jadi yang tadi di dalam perut pembuluh darah paru ini, kecil, tidak dimanfaatkan. Ini relaksasi menjadi luas. Kemudian darahnya mulai lewat di situ. Jadi paru-parunya, pembuluh darah di sekitar paru-paru ini, yang tadi cuma kecil-kecil, ini menjadi besar. Pembuluh darahnya, kemudian darahnya lewat situ, dia mulai bekerja untuk pertukaran oksigen dan CO2. Nah ini ya, oksigen dari alveoli akan diserap ke dalam darah melalui pembuluh darah pulmonal. Jadi pembuluh darah pulmonal yang di sekitar alveoli tadi kecil-kecil pas janin di dalam perut ibu ini menjadi kayak oksigen dipumpa ke jaringan tubuh neonatus. Seperti ini kita lihat. Ini duktus arteriosus, ini penutupan ini ya. Jadi dia menutup. Jadi ini langsung ke, nanti ke placenta lewat sini. Jadi yang garis putus-putus, ini kan belum dimanfaatkan ini. Darah ini nggak ada yang mengalir lewat sini. Ketika janin di dalam perut ibunya. Jadi pembuluh darah pulmonal ini, ini tidak ada darah yang lewat. Darahnya lewat ke sana. Ini langsung nanti ke ibunya. Jadi keluar masuk lewat, langsung ke ibunya di sini. Tapi ketika dia di, placentanya di cepit, ini tidak bermanfaat lagi. Ini lama-lama nanti dia menutup. Kemudian darahnya langsung masuk ke paru-paru untuk mengambil pertukaran oksigen dan CO2. Aliran darah janin pada uterus, yang atas, yang bawah, aliran darah bayi baru lahir. Jadi dia terjadi perubahan secara signifikan setelah bayi baru lahir. Penutupan duktus ini, ini di sini alveoli. Jadi alveoli itu seperti balon. Balon ketika di dalam perut ibunya berisi cairan. Kemudian ketika nafas pertama, cairan ini harus diserap. Dia sudah mulai berkurang. Cairan mulai berkurang. Kemudian mulai berkurang dan harus digantikan udara. Jadi cairannya sudah hilang semua. Ini pembuluh darah di sekitar alveolus ketika di dalam perut ibunya, dia kecil-kecil karena dia tidak dimanfaatkan. Jadi kontriksi pembuluh darah sebelum lahir, dia kecil, kontriksi. Kemudian dia dilatasi atau melebar. Jadi darah yang, karena banyak darahnya, jadi dia melebar. Kayak selang itu kalau tidak diisi cairan, dia kempes. Kalau diisi cairan, dia lebar. Jadi oksigen dalam alveoli ini diambil sama pembuluh darah ini. Diambil, diedarkan ke seluruh tubuh neonatus. Bagaimana penilaian terhadap kegawatan? Jadi menentukan tindakan resusitasi berdasarkan penilaian dua tanda vital. Jadi kita ketika bayi baru lahir ini butuh resusitasi atau enggak, yang dinilai dua. Pernafasan dan frekuensi denyut jantung. Kemudian, pernafasan ini bisa dia henti nafas atau nafasnya terengah-engah atau megap-megap. Jadi dia nafasnya megap-megap atau terengah-engah, maka kita lakukan resusitasi. Kemudian setelah dilakukan VTP atau ventilasi tekanan positif atau setelah pemberian oksigen tambahan, penilaian dilakukan pada tiga hal, yaitu frekuensi denyut jantung, pernafasan, dan status oksigen. Jadi kalau dulu ini status oksigen ini tidak dimasukkan, tapi sekarang mulai 2010 dimasukkan, yaitu dengan saturasi oksigen. Dengan alat oksimeter, kita bisa melihat saturasi oksigen pada neonatus. Jadi untuk oksimeter ini ada berbagai macam merek, jadi berbagai macam merek, kita memilih yang valid, benar-benar bagus, berkualitas. Kemudian untuk sensornya juga kita sesuaikan untuk neonatus. Jadi ada untuk dewasa, ada untuk anak, untuk neonatus. Kalau bisa diusahakan untuk yang khusus neonatus. Kemudian resusitasi dilakukan jika terdapat frekuensi denyut jantung kurang dari 100 kali per menit. Atau bayi apno. Apno itu henti nafas atau megap-megap. Jadi megap-megap itu nangisnya masih nafasnya. Nafas, tapi nafasnya sangat sulit atau sangat jarang. Kemudian penilaian terhadap status oksigenasi dapat dilihat dari penampilan bayi yang tampak cyanosis didukung dengan pemantauan saturasi oksigen kurang dari 85%. Jadi kita menilai bayi ini kurang status oksigenasi yang tidak bagus kalau dia pucat cyanosis atau oksigen saturasinya kurang dari 85. Nah ini untuk resusitasi neonatus. Jadi kita ini disini ya disini 30 menit ya 30 detik jadi ingat 30 detik jadi sebelumnya kita harus kaji dulu counseling antenatal briefing team dan periksa kelengkapan alat. Jadi sebelumnya kita cek dulu yang tadi faktor kehamilan misalnya ibunya dengan DM kemudian bayinya gemeli atau ibunya dengan asma dan lain-lain. Kita harus mempersiapkan alat resusitasi dengan lebih lagi. Jadi kita kadang kalau memang bayi ini tidak ada indikasi untuk kemungkinan asfiksia itu kita bisa menolong dengan cukup dua orang tapi ketika ini oh ini bayinya priterum kita langsung menolong tiga orang jadi tiga orang yang benar-benar kompeten ini udah siap di tempat jadi beda ya dengan tidak ada faktor pemberatnya kemudian setelah bayi lahir ini kita lihat bayinya tonus ototnya baik atau tidak kemudian nafasnya sepuntan atau menangis jadi kalau dia menangis berarti dia bisa bernafas ya kalau dia tidak menangis nafasnya megap-megap kemudian dia kalau dilihat cukup bulan atau tidak kalau dia cukup bulan dia menangis ya menangis kuat tapi tetap kita harus nanti observasinya harus hati-hati benar karena dia kadang kondisi penafasannya bisa menurun drastis ketika dia nilainya bagus maka bayi tinggal bersama ibu untuk perawatan rutin hangatkan jaga suhu normal posisikan jalan nafas bersihkan sekret bila perlu keringkan evaluasi selanjutnya tetap berjalan jadi pada bayi preterum walaupun dia upgarnya bagus di saat awal dia masih perlu observasi jadi belum tidak boleh langsung di rawat gabung bersama ibunya misalnya beratnya 1400 nangisnya kuat kita tetap observasi di ruang bayi jadi berbeda kemudian jika ini bayinya tidak menangis tidak berapa spontan maka terus tonus ototnya tidak kuat maka kita hangatkan kita hangatkan kita jaga suhu tubuh normal posisikan jalan nafas semi ekstensi agar membuka jalan nafas kemudian kita bersihkan air waynya kita bersihkan kita cukup kita bersihkan dari mulutnya dengan kasar kalau memang diperlukan kalau di air ketubahnya keruh bisa dengan section kemudian setelah dibersihkan kita keringkan dengan menekan jadi bukan menggosok nanti kalau menggosok lemaknya bisa hilang kalau kita tekan 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 itu nanti air yang menempel di kulit bayi ini kering tapi lemaknya tidak hilang karena lemak ini untuk menjaga kehangatan kita tekan kita tekan agak keras agar memberikan rangsangan jadi ini bayinya enggak nangis ya kita tekan tekan kemudian wajah dulu dadah kita agak tekan agar paru-parunya jika ada cairannya bisa ikut terperas kemudian tangan sebentar kemudian perut dan punggung jadi ketika punggung ini boleh digosok digosok ini untuk merangsang tekan gosok untuk merangsang bayi agar terstimulasi dan menangis jadi pada bayi yang terjadi apno primer bukan sekunder dia ketika dirangsang dia bisa cepat menangis kemudian setelah 30 detik di sini ya di panah ini 30 detik kita cek lagi apakah ada abnu kemudian heart rate-nya kita lihat ini bayinya masih henti nafas putar rangsang 30 detik tadi bayinya henti nafas masih henti nafas atau nafasnya masih megap-megap kita cek heart rate-nya kalau heart rate-nya di bawah 100 maka kita lakukan ventilasi dengan airbag kalau heart rate-nya lebih dari 100 maka kita berikan oksigen jadi kita berikan oksigen dengan melihat saturasi dari bayi kita lihat saturasinya bayi ini memerlukan oksigen yang apa kemudian kita pindah ke ruang bayi tapi kalau nadinya kurang dari 100 maka yang kita lakukan adalah kita lakukan VTP ventilasi tekanan positif jadi untuk VTP ini karena RR neonatus itu 40 sampai 60 maka kita lakukan dalam 30 detik itu 20 sampai 30 kali ini kita lakukan VTP kita reposisi dulu jadi posisinya tadi mungkin ketika kita mengeringan berubah kita posisikan lagi kemudian langsung kita VTP jadi kalau kita rangsangan pada 30 detik pertama tadi tidak berhasil jangan kita merangsang lagi tepuk tepuk di apain itu tidak perlu karena kemungkinan dia mengalami apno sekunder jadi pada apno sekunder ini kita tidak bisa bantu dengan merangsang lagi jadi kalau 30 detik pertama tadi ada kemungkinan dia hanya apno primer kita rangsang saja dia bisa menangis tapi ketika dia dirangsang tidak menangis ini kemungkinan bayi apno sekunder jadi lebih berat lagi jadi kita langsung lakukan VTP ventilasi tekanan positif ini jadi hanya VTP dulu kita belum cek nadinya baru kita belum lakukan kompresi jadi kalau nadi kurang dari 100 kita lakukan VTP itu saja kemudian setelah 30 detik kita cek lagi nadinya bagaimana masih kurang dari 100 kalau sudah tidak diberikan oksigenasi sesuai dengan kadar oksigen di darahnya apakah dia cukup oksigenasi biasa atau membutuhkan si pep atau yang lain kemudian jika setelah melakukan VTP 30 detik 30 detik pertama tadi rangsang 30 detik kedua dia heart rate kurang dari 100 maka dia harus dilakukan VTP kemudian setelah dakan VTP cek lagi heart rate nya masih kurang dari 100 maka dilakukan di cek posisinya posisinya di cek kemudian ventilasinya di cek benar gak ini masuk ke paru-paru gak atau kalau dia pakai ET benar gak ET nya ini masuk paru-paru gak atau dia berubah posisi cek dulu kemudian lakukan 30 detik yang ketiga lakukan ventilasi lagi kemudian setelah 30 detik jadi 30 detik VTP 30 detik VTP kok di cek ternyata heart rate nya kurang dari 60 jadi kalau yang ini kurang dari 60 maka perlu dilakukan kompresi jadi lakukan kompresi dada jadi lakukan intubasi bila belum ada kompresi dada jadi lakukan kompresi dada kompresi dada itu kalau DJJ denyut al-hatred bayi neonatus itu 120 sampai 160 maka kompresi dada itu 120 bagi 2 ya 60 sampai jadi intinya kita lakukan 3 kali kompresi 1 kali ventilasi kalau 1 kali ventilasi nanti kita misalnya dapat 30 kalau 3 kali kompresi berarti kita dapatnya jadi intinya kalau beda ya dewasa itu kan 1 siklusnya 15 2 kalau neonatus ini 3 1 3 1 jadi dalam 1 detik dia harus 3 kali kompresi nanti kalau mau tahu dalam 1 menit berapa 3 kali 60 nah ini 3 kali kompresi 1 kali ventilasi 3 kali kompresi 1 kali ventilasi seperti itu selama 30 detik kemudian setelah 30 detik dicek lagi nadinya masih kurang dari 60 kali per menit tetap lakukan ventilasi dan kompresi dan pergi perlukan pemberian obat-obatan atau epinefrin nah untuk dosis epinefrin bisa sesuai protab atau sesuai induksi dari dokter nah ini ya kita lihat kenapa tadi kok ada apno primer apno sekunder jadi baik itu sebelum dia apno primer nafasnya cepat jadi dia nafasnya cepat kemudian dia terjadi apno primer tapi cepatnya ini masih reguler kemudian dia apno primer nah ini dia bisa dengan sendirinya dia nafas sendiri jadi gak harus dirangsang pun dia kadang bisa mulai bernafas sendiri jadi dia hanya membutuhkan rangsangan yang tidak terlalu berat pun dia bisa bernafas sendiri tapi nafas setelah apno primer ini dia menggap-megap jadi ketika kita menolong bayi baru lahir kok dia nafasnya menggap-megap nah ini pasti tadi udah terjadi apno primer dia sekarang nafasnya menggap-megap kemudian dia henti nafas kita rangsang tidak bisa langsung 30 detik yang kedua langsung dilakukan VTP karena walaupun dirangsang nanti dia tidak bisa respon juga tanpa VTP kemudian frekuensi jantung pada bayi baru lahir yang mengalami apno turun seperti ini kemudian tekanan darahnya naik kemudian pada apno sekunder tekanan darahnya turun kalau pada apno primer tekanan darahnya masih tinggi nah ini pada urutan perubahan fisiologis pada apno primer ini frekuensi jantungnya turun kemudian setelah dilakukan resusitasi pada apno sekunder maka frekuensi jantungnya bisa meningkat untuk langkah-langkah resusitasi nanti ada airway breathing circulation kita akan jelaskan di video berikutnya